Hai tuh teman-teman semua ini udah mendidih dan airnya sudah semakin menyusut ya tuh ini udah tercium harum banget ditunggu airnya sampai menyusut dan ini udah siap di hai semua Assalamualaikum kembali lagi ya di channel mamang slow tuan-teman semua kali ini dapur ema mau bikin apa nih ya cek kan sudah terlihat ini adalah tempe teman-teman semua saya tadi beli satu iris begini aja dan sama tahu kuning ini mau saya eh ungkep ya mau saya bacem jadi nanti itu kalau sudah dibacem terserah kalian kalau seandainya mau digoreng lagi boleh atau mau langsung dimakan juga bisa seperti itu tapi kalau yang menghindari minyak atau yang menghindari tidak digoreng jadi setelah dibacem ini bisa langsung dimakan ya teman-teman semua ini tahunya tahu kuning ukuran seperti begini ini tidak diiris lagi udah aja kayak satuan begini aja ya teman-teman semua kita beli lalu kita cuci bersih dan untuk tempenya ini diirisnya jangan terlalu tipis jadi kayak besar-besar aja takutnya nanti selama diungkap ya takutnya hancur jadi diirisnya besar-besar aja ya teman-teman semua jadi untuk bumbunya teman-teman cuma pakai bawang putih kalian mau geprek silahkan mau diiris kecil silahkan sama daun salam daun bawang nanti dikasih gula terserah kalau mau kalian pakai gula merah boleh gula putih silahkan penyedap dan garam seperti itu ya teman-teman semua nah teman-teman semua kita siapkan wajan ya sesuaikan aja masukkan irisan bawang tadi ya irisan bawang tadi sama daun salam lalu kita tata ya tempe sama tahunya teman-teman semua seperti ini nah seperti ini ya kita tata disini lalu sekarang kita masukin perbumbuan ya teman-teman semua sekarang tambahkan perbumbuannya teman-teman semua masukkan gula putih jadi teman-teman semua ini adalah masukkan penyedap bumbu kaldu terserah kalian memerah apa sekarang mau saya tambahkan gula merah ya teman-teman semua gula merahnya yang sudah sudah di encerkan seperti begini tuh seperti begitu tambahkan gula merah lalu kita tambahkan juga air ya teman-teman semua dan kita siap ungkep nih tambahkan air dan kita tutup ya teman-teman semua nah ini biarkan kita sampai mendidih boleh nanti diicip ya sampai airnya berkurang seperti itu ya teman-teman semua ini adalah eh tempe bacem ala-ala kala jaman dahulu kala ya teman-teman semua ini saya resep dari nenek saya yang bumbunya hanya cemplang-cemplung iris-iris cemplung seperti itu ya teman-teman semua nah ini kita setelah mendidih ya tetap seperti begini teman-teman semua tuh ini kecilkan api ya teman-teman semua tunggu sampai eh airnya benar-benar benar-benar berkurang ya teman-teman semua dan ini meresap seperti begini ya tempe bacem ala mama ngeflop tuh teman-teman semua ini udah mendidih dan airnya sudah semakin menyusut ya tuh ini udah tercium harum-harum banget ya tunggu airnya sampai menyusut dan ini udah siap yes matang ya teman-teman semua tuh hasilnya seperti ini nih bukan tuh ini gurih banget enak banget terserah kalian kalau kalian pengen digoreng digoreng bisa ini kalau udah dingin tapi kalau mau dimakan langsung seperti begini juga bisa oke ya teman-teman semua terima kasih yang selesai di channel mama ngevlog yang udah like and komennya sucapkan terima kasih tapi yang belum subscribe silahkan disubscribe ya bantuin mama ngevlog Oke see you next video wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh see you and bye bye